Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam peralatan hand tools. Pertama, kunci pas. Kunci pas adalah sebuah kunci dengan bentuk seginam. Tidak penuh yang pas atau sesuai dengan ukuran kepala. Baut. Kunci ini banyak digunakan untuk melepas baut atau mur yang memiliki selai yang cukup sempit. Kedua, kunci ring. Kunci ring adalah sebuah kunci yang memiliki bentuk segi. Dua belas yang melingkari kepala baut. Kunci ring sangat baik saat digunakan untuk melepas baut yang keras karena bentuknya yang melingkari baut tentu bisa lebih aman. Ketiga, kunci kombinasi. Kunci kombinasi adalah kunci yang memiliki dua bentuk yang berbeda pada kedua ujungnya, yakni ujung kunci pas dan kunci ring. Kunci ini dibuat untuk memudahkan mekanik dalam melepas atau memasang baut yang kadang selanya menyulitkan. Keempat, kunci tinggi. Kunci tinggi adalah sebuah kunci berbentuk tinggi dengan ujung bawah berupa, syak atau tabung, yang masuk ke dalam kepala baut. Kunci ini biasa digunakan untuk melepas baut yang posisinya di dalam lubang, di mana tidak memungkinkan kita melepasnya menggunakan kunci ring atau pas. Kelima, kunci syak. Kunci syak adalah kunci berbentuk tabung yang masuk ke dalam kepala baut seperti kunci tinggi pada umumnya, namun kunci syak ini bisa dilepas antara syaknya dengan handle-nya jiti kita bisa menentukan syak dengan ukuran sesuai ukuran baut. Keenam, kunci inggris. Kunci ini bisa digunakan pada hampir semua jenis baut atau mur. Segi enam karena memang kunci ini bisa diset sesuai ukuran baut atau mur. Ketujuh, obang. Obang adalah hand tools yang digunakan untuk melepas atau memasang skrup. Meski demikian, bentuk obang yang seperti tuas juga dimanfaatkan untuk hal lainnya seperti untuk mencongkel. Contohnya saat menyatel rem tromol. Terima kasih telah menonton!